Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian Sehat semua dan saya doakan sukses Semua buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan tetap secangkir kopi Harus selalu ada buat menemani Siang kali ini teman-teman melihat Market dimana kondisinya Untuk bitcoin sendiri Bisa dikatakan hampir menyentuh ke 25 lagi ya teman-teman dan hari ini Tadi sebenarnya sudah di area 25 25.200an cuman dibanting Lagi turun di area 24.800an Seperti itu teman-teman dan kalau kita Lihat trennya memang bitcoin ini Lagi dalam kondisi tren bulis ya Sebenarnya kalau kita agak Tarik garis tren lainnya seperti itu teman-teman Dalam term frame Satu hari tentunya ya Nah teman-teman semua disini ada Berita yang cukup mengejutkan dari Brash sebenarnya teman-teman ya selain Dari tweetan daripada bitcoin atau Brash kemarin ya teman-teman di twitternya Disini ada suatu informasi teman-teman Jika benar informasi ini bisa tercapai gitu Teman-teman saya yakin pensiundi ini Di depan mata gitu teman-teman Kalau benar sampai terjadi ya Tapi ingat teman-teman saya Enggak ngajak kalian untuk membeli Atau menjual token Brash ya Kalau kalian ingin masuk tetap diur lagi Teman-teman ya karena Brash ini juga Aset bisa dikatakan Semua cryptocurrency memiliki resiko Masing-masing seperti itu teman-teman ya Nah kalau kita lihat si Brash ini mengalami Kenaikan yang cukup signifikan hari ini ya Kemarin juga sudah naik tinggi Hari ini naik lagi gitu teman-teman Dimana sempat di area 69 Hampir di kepala 7 ya kan Dan disini turun lagi di kepala 64 Tapi dia masih posisi naik 34% Nah informasinya datang dari sini teman-teman ya Ini harga Bitcoin mencapai 0,0001 Alias 40 di belakang koma kepala 1 teman-teman Dalam 30 hari ke depan Nah sementara Litecoin mencapai 30% Nah jika benar harga Bitcoin bisa mencapai ini teman-teman Ya bisa mencapai 0,001 ini dalam 30 hari ke depan Saya yakin banyak yang cuan dadakan dari Bitcoin ini teman-teman Ya banyak yang cuan dadakan Cuman perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman Ini prediksi ya Prediksi itu belum tentu akurat Jadi gini Prediksi itu bisa Ya bisa tidak Antara 50% dan 50% Berbandingannya teman-teman seperti itu Sama halnya dengan technical analysis Ya itu 50% dan 50% 50% benar 50% nya tidak Seperti itu teman-teman ya Dan jika benar ini bisa tercapai dalam 30 hari ke depan Ya saya yakin Kalian juga akan cuan maksimal dari sini teman-teman ya Oke Disini teman-teman kalau kita lihat Harga Bitcoin bisa mencapai kenaikan 10 kali lipat dalam 30 hari ke depan Nah ini artikel ini teman-teman dibuat 13 Agustus 2 hari yang lalu ya teman-teman Dan disini Bitcoin akan berujung untuk mencapai 30% selama periode yang sama gitu teman-teman Nah jadi untuk Bitcoin ini bisa naik 10 kali lipat Dan Bitcoin ini bisa mencapai 30% dalam 30 hari ke depan Oke Dan disini pertumbuhan ekosistem Bitcoin bulan ini lebih besar dari Bitcoin tentunya ya Oke apalagi kemarin Bitcoin juga sudah menjelaskan ya Dalam tweetan terbarunya bahwasannya sedang ada menuju listing tier 1 Kayak gitu teman-teman ya Sedang negoisasi lah ya Untuk perencanaan ke tier 1 gitu teman-teman Nah tier 1 itu informasinya itu di bulan Apa ya Bulan depan awal atau apa gitu intinya Kalau nggak di akhir bulan ini ya di bulan depan itu teman-teman Oke Dan disini Bridge menjadi salah satu koin kinerja terbaik dalam 30 hari ke depan Adalah salah satu pembicaraan terbesar di pasar Prediksi harga Bitcoin menjujukan bahwa Bitcoin berpotensi meningkat menjadi 0,0001 ya Dalam 30 hari ke depan Yang merupakan pertumbuhan terbesar di pasar selama periode yang sama ya Dan disini alasan mengapa Bitcoin lebih baik daripada Bitcoin adalah Perkembangan besar-besaran akan datang dalam beberapa bulan ke depan Dibandingkan dengan Bitcoin ya teman-teman Terus disini membagikan beberapa alasan utama Mengapa mereka berpikir Bitcoin akan melakukan lebih baik ya teman-teman Dan disini Bitcoin blockchain akan tetap menjadi rantai yang diadopsi Itu salah satunya teman-teman ya Pertumbuhan ekosistem Bitcoin yang semakin berkembang untuk saat ini ya Dan disini seribu lebih proyek permulaan Nah jadikan memang si Bruce ini awal-awalnya akan meluncurkan seribu proyek ya teman-teman Permulaannya seribu proyek ke dalam ekosistem BRC20-nya teman-teman seperti itu Maka dari itu disini dijelaskan juga Kalau memang benar-benar ini bisa tercapai Bisa terlealisasi gitu ya kan Tidak menutup kemungkinan akan banyak orang yang jadi jutawan Apalagi yang mereka beli dari tahun lalu ya di akhir-akhir tahun lalu Atau sebelum menyentuh ke ATH-nya yang baru ya kan Itu saya yakin kalian modal sedikit aja sudah Bisa cuan maksimal kalau memang benar-benar terlealisasi ya teman-teman seperti itu oke Nah disini faktor lain yang membuat Bitcoin meledak menjadi 0,01 dalam 30 hari terakhir Adalah seribu proyeknya teman-teman Dimana beberapa dari proyek ini akan dihentikan dalam 30 hari ke depan Ini lebih besar dari proyek Litecoin Proyek-proyek ini sangat mengganggu dan akan membunuh ya Menumbuhkan maksudnya adopsi bridge lebih cepat daripada Litecoin Nah sekarang ini memang bridge ini sedang secara perlahan-lahan Untuk bisa diadopsi secara massal ya Kalau saya amati seperti itu teman-teman Nah jadi seperti yang dicuit oleh bridge kemarin Yang ini ya teman-teman bahwasannya memang disini Kalau kita lihat ini bisa dikatakan ini cukup amazing Negosiasi and auditing of BRC20 for tier 1 Kayak gitu teman-teman Kemungkinan besar sih akan ada pelistingan ke tier 1 Ya seperti itu teman-teman ya Dan disini kita tunggu saja Karena disini memang ada beberapa poin-poin yang mungkin akan mengebrak Harga daripada Bitcoin termasuk Pibris juga Yang akan segera luncur dalam bentuk videonya teman-teman Jadi penggunaannya akan seperti apa Nantinya caranya seperti apa Mungkin akan ditunjukkan melalui video yang akan Segera didatangkan oleh tim Bitcoin atau BRES Dan disini kalau kita pantau juga teman-teman ya Let's go ya disini ada pembelian teman-teman ya Kalau kita lihat bukan pembelian trending maksudnya Ini trending ya teman-teman di twitter gitu Yang pembelian yang mana yang kemarin ya Ini ya teman-teman Ada pembelian ya di harga 3688 ya Di harga Bitgert ini di kepala 60 di belakang koma 3688 Ini ada pembelian teman-teman sekitar 100 BNB Atau 32.965 dolar teman-teman ya Dan mendapatkan coin breast sebesar 89.380.000 teman-teman Nah kemungkinan sih ini yang membeli ini ya Yang membeli ini adalah salah satu exchange yang mungkin disebutkan di atas tadi Tire 1 bisa jadi teman-teman Karena kita juga masih meraba-raba gitu ya kan Belum ada pengumuman secara detail Ini pembelian dari paus atau memang dari suatu exchange Cuman kalau menurut saya ini dari exchange kayak gitu teman-teman ya Mudah-mudahan sih memang benar-benar bisa mencapai di harga yang ditentukan breast tadi ya Yang disebutkan di dalam artikel ini Bahwasannya dalam 30 hari terakhir Harga daripada breast ini bisa dikatakan akan menyalip si Ba Inu ya Kalau dia di harga sini ya bisa dikatakan hampir menyalip ya kan Walaupun memang harganya masih tinggi si Ba Inu ya kan Sama-sama di kepala 1 tapi belakangnya kita nggak tahu gitu teman-teman Kalau si breast ini bisa mencapai di area kepala 1 dengan 4 siro ini Kalau di belakangnya masih 0 berarti kan tinggian breast gitu teman-teman Eh tinggian si Ba Inu sorry sorry Tapi kalau si breast ini di belakang satunya ini angka 5, angka 7, 8, atau 9 Berarti tinggian si breast kayak gitu teman-teman Oke nah mungkin ini dulu free heart breast Semoga bermanfaat Salam cuan